Anda menyaksikan headlani sepukul 20, Partai Nasdem resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada Kamis petang. Surya Paloh hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut membahas tentang kerjasama politik untuk menyukseskan pemerintahan ke depan, termasuk dalam pilkada. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyampaikan partainya resmi bergabung Koalisi Indonesia Maju. Masuknya Nasdem diharapkan meringankan beban, tetapi menjadi bagian yang meringankan jalannya pemerintahan ke depan. Dan Prabowo menyatakan menyambut bergabungnya Nasdem dalam koalisi pendukung pemerintahannya. Di Nasdem, di apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo, dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semua yang punya tekat dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Kita bakat untuk kerjasama, kolaborasi dengan baik. Hadapi tantangan masa depan. Dan saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci berhasilan bangsa. Dan karena itu saya menyambut sangat baik, kesedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Para elit bangsa ini harus bersatu. Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti. Karena keangkuhan, ketidakpahaman, betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka dibalik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya. Rasa optimisme, optimisme-nya dari semua komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya. Untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kerjakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan 10 daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya. Berkepentingan untuk suksesnya pemerintah ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringan.